Berita Persija Terbaru 5 pemain menepi karena COVID-19 Persija datangkan sekuat tambahan dari Jakarta. Persija Jakarta sedang dilanda badai COVID-19 yang membuat 5 pemain harus menjalani karantina. Untuk menambal lubang tersebut, tim pelatih Persija memutuskan mendatangkan tambahan amunisi dari Jakarta. Sebanyak 5 pemain Persija Jakarta terkonfirmasi positif. Mereka adalah Andri Tani Ardiyasa, Samuel Kristianson Simanjuntak Ismet Sofian, dan Makan Konate. Ada pun Maman Abdurrahman yang sudah lebih dulu terpapar sampai saat ini masih dalam keadaan positif COVID-19. Untuk laga melawan Arema FC tim pelatih memutuskan mendatangkan 8 pemain dari Jakarta. Mereka adalah Raka Cahyana, Imam Paturohman, Doni Tripamungkas, Razki Syawal Ginting, Hadi Ardiansyah, Rafli Mursalim, Rangga Widiansyah, dan Rizki Sudirman. Semuanya dalam kondisi bugar karena tetap menjalani latihan intensif meski tak diboyong ke Bali. Persija juga dipastikan tak akan didampingi pelatih Sudirman dalam duel pekan ke-23 nanti. Sudirman bersama pelatih Kifar, Ahmad Fauzi, juga dinyatakan positif COVID-19. Badai COVID-19 ini tentu saja menjadi tamparan keras buat Persija Jakarta. Apalagi klub berjulukan macan kemayoran itu bertekad kembali ke jalur kemenangan setelah pada dua laga terakhir gagal meraih poin maksimal. Arema FC tetap menganggap pertandingan melawan Persija Jakarta berat meski di kubu lawan setidaknya 10 pemain bakal absen. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menyebut Persija adalah salah satu tim kuat yang ada di BRI Liga 1 2021-2022. Oleh sebab itu pantang bagi tim berjuluk Singoedan memandang sebelah mata macan kemayoran. Persija adalah tim yang bagus karena mereka sudah melakukannya dengan baik. Tentang apa yang terjadi sebelumnya pada mereka saya hanya akan menganalisa dan tidak akan memberikan komentar tentang tim lain, kata Almeida. Kemudian lima pemain lagi tidak bisa bermain karena bergabung dalam training KMTC Timnas Indonesia U23 yakni Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Syahrian Abimanyu, Irfan Jauhari, dan Taufik Hidayat. Persija juga tidak akan didampingi pelatih Sudirman dan asistennya Ahmad Fauzi yang juga terpapar COVID-19. Kemudian penampilan macan kemayoran dalam lima laga terakhir juga masih naik turun. Kondisi ini membuat Arema FC di atas kertas tentu diunggulkan. Apalagi, Singoedan sedang termotivasi mempertahankan posisi puncak klasemen. Tapi dari pemain kami siap untuk melawan Persija dan kami siap melaksanakan instruksi dari pelatih. Semoga kita bisa mengamankan 3 poin dan bisa tetap di puncak klasemen, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!